Terima kasih telah menonton berukuran 3 x 5 meter yang dibagi menjadi dua ruangan yakni ruangan kelas 1 dan ruang kelas 2 dengan kondisi sangat tidak layak Warga masyarakat dan orang tua murid sengaja membangun ruangan tersebut sebagai ruangan kelas jauh Mengingat untuk menuju sekolah induk siswa-siswi tersebut harus berjalan kaki sejauh 6 km serta melewati hutan belantara sehingga mereka sering kecapaian hingga sering kesiangan Selain itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan Sementara menurut salah seorang guru Sukwan adanya puluhan siswa di tiga desa yang terisolir dari sekolah ia pun sudah melaporkannya ke pihak terkait agar segera dibangun ruangan kelas jauh yang layak untuk digunakan sudah berapa lama sekolah ini berdiri bu? ini sudah satu setengah tahun yang satu tahun di rumah belajarnya yang setengah tahun dimusholat karena belajar tidak tenang dimusholat karena sarana ibadah oleh warga dibangunkan secara sederhana dengan ukuran tiga kali lima siswanya berapa bu? ini dibagi dua? iya ini kelas satu? kelas satu kelas dua bu, ini muridnya ini terdiri dari daerah mana saja? dari daerah desa apa? desa Sukapura desa Margasari dan desa Karyabakti ada 26 siswa yang belajar di bangunan kelas jauh ini yakni mereka dari warga tiga desa sebelumnya aktivitas belajar di bangunan kelas jauh ini siswa belajar di rumah warga dan musola namun warga bersepakat untuk bersuadaya membangun ruang belajar kelas jauh secara sederhana Heri Setiawan, Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe